Pemirsa polisi dari TNI meraziah lokasi tambang emas ilegal di wilayah kebupaten Merangin, Jambi. Sayangnya sejumlah pekerja tambang berhasil kabur ke dalam hutan. Beginilah suasana saat belasan aparat kepolisian gabungan bersama TNI melakukan raziah ke lokasi tambang emas ilegal. Namun para penambang melarikan diri dari sergapan aparat kepolisian. Di lokasi tambang emas ilegal yang ada di wilayah desa lantak seribu ke Jambatan Renah Pemenang terdapat 12 unit aktivitas penambang yang dilakukan secara berkelompok. Dan aktivitas tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat. Karena tak berhasil mengemankan para pekerja tambang, belasan alat tambang emas ilegal akhirnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan sebagian alat tambang disita untuk dijadikan alat bukti. Untuk sementara ini kita perlu selesai mengoperasi penertipan 12, jadi kita langsung membakar ke tempat. Untuk pelaku sendiri tadi langsung melarikan diri, jadi sementara ini masih tetap dalam penyelidikan. Untuk kedepannya kegiatan ini akan terus kita lanjutkan, kita akan bersama-sama dengan TNI untuk melaksanakan penertipan keti yang ada di wilayah hukum polisian umat. Sementara meski sering dilakukan razia oleh aparat kepolisian dan TNI, namun aktivitas penambang di wilayah Kabupaten Merangin terus terjadi bahkan terus bertambah di wilayah Kabupaten Merangin. Dari Merangin, Jambi, Nana Faru Rozi, AI News melaporkan.